Wa atsbi'is sayyiatal hasanata tamhuha Kalau engkau pernah melakukan perbuatan sayyiat, jahat, dosa, khilaf, silap, salah, bengkok, hitam Iringi dengan perbuatan baik, hasanata tamhuha Dulu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Ustaz Somad, saya ini orangnya jahat Pak Ustaz Bandel saya, preman saya, nakal saya Pak Ustaz Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Sedangkan kakek buyutmu Adam AS pun pernah salah La taqrabahadihis syajarah, jangan dekati pohon ini, fatakuna minal zalimin Nanti engkau jadi orang zalim Faazallahumasyaitan, syaitan datang menggodanya, makan, 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 makan Nyebut makan ingat makan Makan buah kuldi ini hai Adam Padahal Allah sudah katakan jangan Tapi akhirnya dia khilaf, dia silap, dia salah Akhirnya dia makan Dan dia setelah itu berdoa Doanya kita baca pagi, petang, siang, dan malam Itulah doa yang di dalamnya tidak ada permintaan Doa biasanya kan minta Tapi doa Adam itu tidak ada permintaan Coba kita lihat Rabbana, Tuhan kami Zolamna, kami sudah menzalimi diri kami Amfusana, diri kami Wa illam tawfirlana, kalau engkau tidak mengampuni kami Wa tarhamna, kalau tidak merahmati kami Lanakunan naminal khasirin Pasti kami termasuk orang yang rugi Tidak ada permohonan di situ Malu dia mohon sama Allah Karena dia habis buat dosa Dia hanya nyindir saja Sama seperti anak yang baru saja salah Lalu kemudian ada orang tua bawa makanan Kalau anak yang tidak salah dia minta Papa, papa, minta makanannya dong Tapi kalau anak yang salah Saya sudah salah Perut dalam keadaan lapar Kalau tidak makan bisa mati Dia tidak ada minta Dia cuma berkata bahwa Badan lemah, tidak makan Dia sudah mau mati nih Mati nih, mati nih Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan rahmat kasih sayang Karena ada rasa kasih sayang Di dalam hati Hamba Allah Takut kepada Allah SWT Jadi Sebanyak apapun dosamu di masa yang lalu Tamhuha Bisa dihapuskan Dihapuskan dengan apa? Dengan perbuatan Baik Tapi hadis ini mesti dipahami dengan baik Ini banyak koruptor-koruptor Makan aram, makan aram, makan aram Ambil aram, ambil aram Habis itu pergi ke Makkah Nangis di pintu ke Abah Nangis di pintu ke Abah Habis itu pulang Gimana Pak yang hasil korupsi kemarin? Belah halal dah Bukan begitu maksudnya Bukan dengan ambil yang aram-aram Lalu kau halalkan dengan umrah Emang Makkah itu laundry Ini orang beragama Tidak benar Ini bukan mencari kebenaran Ini mencari pembenaran Maksud hadis ini Waktu engkau belum taubat Waktu engkau masih kapir Waktu engkau masih musyrik Engkau banyak buat silap salah dosa Maka cara menembusnya sekarang Beramal So Soleh Bukan somat Assalamualaikum Bersama Salisapa TV